Jadi pemirsa saat ini kamu juga saksikan data-data kehadapan Anda elektabilitas partai politik peserta pemilu 2024 dari lembaga survei nasional sejauh ini. Anda bisa saksikan angka-angkanya seperti apa sebenarnya elektabilitas dari partai-partai peserta pemilu. Dan semuanya ini masih di bawah angka golput 2019 yang sempat kami tayangkan tadi. Nah seperti ini nih Mas Sensaat, mungkin bisa diberikan pandangan juga mengenai hal ini. Hingga sejauh ini, itu masih sedemikian angkanya. Ini dia, ini kami bandingkan juga dengan angka golput pada 2019. Ini adalah pemilu terakhir yang kita adakan. Jadi kira-kira sama-sama juga pemilu serentak, mungkin juga angka seperti itu akan terjadi kembali di 2024. Itu yang coba kami bandingkan Mas Sensaat. Ya jadi memang tadi sudah dibahas sama Mas Nyarwi dan Mbak Titi kan. Memang agak sulit ini pilek karena bukan saja orangnya banyak, tapi kemudian biasanya banyak sekali parpol yang tergantung sama tokohnya. Karena kalau kita lihat untuk suara terbanyak, dua di atas itu ada tokohnya kan. Ada Ibu Mega dan Pak Prabowo gitu ya. Jadi sebetulnya partai-partai di Indonesia saat ini, begitu tuh pembagiannya. Ada yang sangat tergantung sama tokohnya. Sehingga selama tokoh itu masih ada, masih eksis, dia akan dengan senang hati memilih si tokoh ini. Dan beberapa partai politik yang masih mengandalkan tokoh justru berada di dalam threshold yang saat ini atau bisa menembus senayan gitu. Misalnya PDI Perjuangan dengan Megawati, kemudian ada Pak Prabowo di Gerindra, ada Mas Ahaye, walaupun ini baru mulai, tapi memang belum sekinjlong Pak SBY di Demokrat, tapi ini juga ketokohan. Nah makanya bila ada partai-partai politik yang tidak bertokoh, itu biasanya mereka akan struggle dulu tuh. Walaupun ada dua partai politik menurut saya yang tanpa tokoh, tapi karena akar rumputnya kuat, ini berhasil menembus senayan. Ada golongan karya, partai Golkar, satu lagi ada PKS. Memang dua-duanya tipenya berbeda. Kalau partai Golkar ini, pendekarnya kan banyak. Jadi Golkar ini mengandalkan calegnya untuk bekerja meningkatkan elektabilitas partai. Jadi Golkar ini nggak ngejual tokoh dia. Si caleg di daerah Dapil tertentu itu bertanggung jawab atas suaranya dia. Sehingga si Golkar ya suaranya naik sendiri seiring si caleg ini berjuang untuk suaranya. Tapi kalau PKS kan berbeda dia. Walaupun tidak ada tokoh, tapi jaringan akar rumputnya itu kuat. Dan itu memang lagi-lagi tergantung dari calegnya. Dan semuanya artinya kuncinya merawat akar rumput tadi itu. Merawat akar rumput tadi. Merawat konstituuan itu tadi. Ini sebetulnya cikal bakal partai politik yang modern menurut saya. Tidak mengandalkan ketokohan, tapi memang mustinya malah justru mengandalkan program. Nah Golkar dan PKS tadi menurut saya masih mengandalkan ketokohan dari orang-orang yang ada di Dapilnya masing-masing itu. Misalnya ada Dapil 3 yang mengandalkan si A, si B, si C gitu ya. Sama juga di Golkar pun begitu. Nah ini kan sekarang khusus 2019, eh 2029 nanti misalnya kita akan melihat bagaimana partai yang ditinggal oleh tokoh sentralnya. PAN misalnya. Kan PAN itu Pak Amin Rais bikin partai umat. Nah ini PAN-nya gimana nih? Selama ini kan PAN disokong oleh ketokohan Amin Rais dan Muhammadiyah. Tapi sekarang dia punya pesaing juga. Sama dengan Golkar malah pesaingnya bukan pesaingnya. Adiknya tuh udah banyak kan. Ada Gerindra, kemudian Nasdem itu kan adik-adiknya Golkar. Dan mereka bisa tuh melakukan sebuah pencalegan dengan mengandalkan akar rumput tadi gitu. Nah Mbak Putri memang menarik tadi ide yang disampaikan oleh Mbak Titi. Kalau misalnya ada debat antar ketumpar pol. Tapi ketumpar pol di Indonesia ini kan kayak punya level berbeda dari masyarakat biasa gitu. Artinya? Sulit sekali ditemui rata-rata. Dan mereka merasa berada di atas rakyat gitu. Kayak Sokoguru atau Pujanga dari levelnya itu pokoknya di atas rakyat lah. Jadi kalau memang dikasih ruang juga gak akan memanfaatkan ruang itu? Iya, jadi kalau kemudian nanti diberikan ruang itu belum tentu tuh. Misalnya, kalau yang muda-muda seperti Mas Haye gitu ya. Atau siapa lagi yang muda tuh kan. Pak Julhas atau Pak Ahmad Sehu mungkin bisa. Tapi kalau Sokoguru yang memang sudah jadi tokoh bangsa. Misalnya Ibu Mega gitu ya. Saya membayangkan agak sulit tuh dia melakukan debat. Bukan karena dia gak berkualitas tidak. Tapi memang mungkin lebih cocok jadi tokoh bangsa lah gitu. Jadi kalaupun, tapi saya setuju tuh ada debat antar partai politik untuk mempertahankan disertasi ideologinya lah. Untuk bisa mendapatkan suara dari masyarakat. Betul, karena kalau gak gitu gimana masyarakat jadi tahu begitu kan. Iya kan, dan itu penting. Pertarungan gagasan itu penting. Jadi kita-kita itu gak lagi bertarung tentang siapa yang paling NKRI, siapa yang paling nasionalis, dan siapa yang paling radikal gitu. Kalau itu kan pertarungannya kan pertarungan apa ya, pertarungan emosi aja. Betul, betul. Tapi pada saat itu pertarungan gagasan, misalnya kalau ketum susah antar sekjen. Itu juga menarik tuh. Oke. Sehingga apa yang... Kalau itu lebih bisa dong? Kalau itu lebih bisa dong? Kita usulkan saja sama KPU kan belum ada ya. Jadi spesial pemilu debat antar sekjen partai politik untuk itu mempertahankan masing-masing di disertasi ideologinya. Kan kalau kita lihat ya, Mas Jarwi, di Indonesia ini partai politik, gak ada itu nasionalis dan religius. Semuanya itu nasionalis religius kok. Dibuka aja, itu isinya ada Pancasila, ada religius juga. Jadi gak ada yang bisa membandingkan itu. Kita aja kan kadang-kadang mengotak-kotakan. Makanya sekarang kita lihat, mau ngapain mereka nanti si partai politik ini? Apakah hanya misalnya, oh partai politik saya tidak punya program, tapi kita akan setia menjunjung presiden yang ada. Supaya suara si presiden juga kena ke kita. Pokoknya terserah apapun itu, kita tegak lurus ke dia. Bisa juga begitu. Atau saking tidak punya tokohnya, dia tidak kelurus ke tokoh partai orang. Ya, itu kan kalau udah dibuka dari awal, kelihatan tuh males banget dimilih partai yang begini. Gak punya ideologi, tapi seolah-olah punya ide banyak. Padahal gak ada. Sudah waktunya masyarakat sekarang itu melihat tokoh-tokoh dari partai-partai bukan hanya sebuah sosok begitu, bukan hanya sebuah simbol. Kalau simbol ya logo dong ya. Tapi kemudian sudah bisa tahu masyarakat itu apa yang menjadi ide, apa yang menjadi gagasan dari tokoh-tokoh partai itu. Sejalan tadi apa semuanya, ini nyambung semua bertiga nih. Idenya, kalau Mas Nyerwi katakan harusnya bisa branding, kemukakan dong ide-idenya. Kemudian Mbak Titi menambah, untuk itu harusnya dibuka ruang. Tapi kalau kata Mas Nyerwi ketika dibuka ruang, belum tentu loh ketumnya mau. Nanti mungkin Mas Nyerwi bisa berikan pandangan mengenai hal ini. Tapi kami bawa Anda terlebih dahulu untuk bisa mendengarkan pendapat dari masyarakat. Bagaimana di mata mereka soal elektabilitas partai, soal caleg yang tertutup popularitasnya dengan Presiden dan juga Wakil Presiden. Bahkan ini kalau kita lihat perhatian dari masyarakat juga kurang. Benarkah seperti itu? Rekan kami Yohannes Leonardo akan mengambarkan untuk Anda. Silahkan Yohannes Leonardo. Ya, selamat malam Putri dan juga Pemirsa. Menarik, menyambung dari diskusi menarik yang terjadi di studio pada malam hari ini. Saat ini saya sudah bersama dengan sejumlah masyarakat yang akan kami tanyakan sedikit mengenai apakah mereka mengetahui ataupun bagaimana pandangan mereka terkait pemilu 2024 yang akan berlaksana tahun depan nanti terkait pemilihan serentak antara Presiden dan Wakil Presiden dan juga calon legislatif yang akan dilakukan secara serentak pada tahun 2024. Selamat malam Mas Madun. Selamat malam. Boleh sambil berdiri Mas? Oke. Mas Madun, jadi Mas sudah tahu belum kalau pemilu tahun depan itu akan serentak antara Presiden dan Wakil Presiden dan juga calon legislatifnya? Iya, sudah tahu saya. Oke. Karena sudah tahu boleh dijelasin kemas tanggapan Mas Madun terkait pemilu ini apakah efektif atau tidak? Kalau menurut saya sih kurang efektif ya karena pencalonnya juga banyak itu jadi pusing milihnya kita. Oke. Calon yang banyak ini berarti calon legislatif atau calon Presiden? Calon legislatif ya begitu. Calon legislatif. Karena calonnya banyak tidak efektif boleh dirinciin nggak Mas? Tidak efektif seperti apa? Jadi kita untuk masyarakat sih jadi memilihnya agak pusing gitu. Oke. Jadi lebih paham ini kan calonnya banyak yang lebih paham calonnya atau partainya nih? Walau untuk kita sih dilihat dari calonnya gitu. Iya. Oke. Jadi tahun depan akan nyoblos nyoblos serentak menurut Abang kurang efektif? Iya. Menurut saya sih kurang efektif. Oke. Baik. Terima kasih banyak Pak Madun. Selamat kembali beraktifitas. Dan selain Madun yang baru saja kami wawancarai terkait ke pendapat mereka terhadap pemilu serentak yang akan bergulir pada tahun depan pada tahun 2024 antara calon wakil presiden dan calon presiden beserta dengan calon legislatif. Saat ini saya juga akan mengajak Anda berbincang dengan salah satu warga lainnya yang ada di pelataran stasiun Sudirman Jakarta Pusat untuk meminta pendapat mereka terkait apakah bagaimana pandangan mereka melihat fenomena ini? Selamat malam Pak Mursidi. Boleh sambil berdiri Pak? Iya. Sudah tahu belum Pak kalau pemilu tahun depan itu akan dilaksanakan secara serentak baik pemilihan presiden dan wakil presiden maupun juga calon legislatif. kalau secara itu saya belum tahu ya tapi dengar-dengar kabar baru informasi yang kami terima itu tanggal tahun 2004 bulan Februari itu saja tanggalnya saya belum tahu. Oke, nah kalau begitu untuk tanggal yang untuk sekarang kan jadi tahun kalau akan diadakan secara serentak tahun depan baik pemilihan presiden dan juga pemilihan calon legislatif atau DPR dan DPRD-nya. Nah tanggapan Bapak bagaimana dengan pemilihan yang dilakukan secara serentak di bilik suara yang sama di saat yang sama? Bagus, bagus juga sih karena kita meminimili apa namanya anggaran ya anggaran satu kedua dalam segi apa tuh pemilihan itu kita kadang-kadang pernah saya lihat pernah di TPS itu ada sedikit kerancuan dalam segi memilih calon dewan untuk RI mungkin ada berapa pasang mereka pada kenal semua gitu untuk calegnya aja yang kita suka salah di situ suka salah pilih caleg ini maksudnya karena kebanyakan atau gimana? boleh dijelasin gak Pak? salah satunya ya memang ada banyak caleg dalam satu varta itu ya satu kedua dari segi penamaan juga itu terlalu kecil dua ketiga itu gambar fotonya itu pun kita hampir nyaris gak ketemu gitu wajah-wajahnya itu kadang-kadang sulit untuk apalagi kan banyak kan di usia-usia yang yang udah agak ya tua lah gak anggap masih bisa dengan pandangan seperti itu mereka bingung memilih yang mana gitu kan bedahal dewannya itu udah memperkenalan diri kepada masyarakat setempat dengan dapil-dapil yang dia tuju udah dipersosialisasikan gitu tapi pada endingnya banyak kan masyarakat pada salah gitu banyak komersi selamat kembali beraktifitas Pak ya Pemirsa dari Stasiun Sudiruman di sini memang ada beberapa masyarakat yang memiliki pendapat yang sedikit berbeda baik dari Mursidi maupun juga Madu namun mereka hanya dua dari sekian banyak warga yang akan memilih siapa calon wakil calon presiden dan calon wakil presiden tahun depan beserta calon legislatif yang akan dilakukan secara serentak pada tahun 2024 mendatang Putri saya kembali lagi ke Anda terima kasih Yohana yang sudah mengajak kita untuk bisa mengetahui apa sebenarnya isi pikiran dan juga isi hati masyarakat apa pendapatnya mengenai pemilu serentak tapi tadi Pemirsa kalau yang dialami oleh Bapak yang terakhir tadi juga banyak cerita seperti itu terdengar dari bilik pemilihan suara pada 2019 selalu bingung kemudian fotonya tapi bukan cuma nyari yang mana fotonya gimana mau nemu kenal aja enggak bahkan tahu mukanya tahu namanya persisnya juga enggak itu kan nanti kita akan dengarkan juga bagaimana pandangan dari Mas Nyarwi Mbak Titi masih melanjutkan tema kita karena tadi Mas Nyarwi brandingnya sudah ada sudah dikasih ruang tapi ternyata mungkin gak mau ketum-ketum ini bagaimana kesempatan kepada yang lainnya nanti kita akan bahas tapi setelah jodha kami segera kembali saat lagi